Wali kota Surabaya, Tri Risma, hari ini kembali marah saat menggelar telekonferensi di kantor Humas Penkot, Surabaya. Kemarahan Risma dipicu terkait titipan anggaran Bansos DPRD Surabaya sebesar 28 miliar rupiah yang dinilai menabrak aturan hukum. Inilah ekspresi Wali kota Surabaya, Tri Risma, hari ini saat memberi tanggapan anggaran Bantuan Sosial Pelajar SMA-SMK yang diminta oleh DPRD Surabaya. Dengan nada tinggi, Risma menolak alokasi anggaran sebesar 28 miliar rupiah dimasukkan dalam APBD 2018 karena dianggap menyalahi aturan. Bahkan Risma sempat menuding titipan anggaran DPRD Surabaya akan rawan gugatan hukum kepadanya. Sementara asisten 1, Pemkot Surabaya menyatakan alasan Risma tidak menyetujui anggaran Bansos karena sudah memiliki payung hukum di tingkat provinsi. Kita akan berkonsultasi ke pusat, ya mohon pusat itu juga memberikan aturan yang lebih jelas lah seperti apa, ya. Biar kami, karena hukum, bahasa hukum itu kan rawan, ya. Bahasanya bisa percaya, kita juga nggak berani karena kadang-kadang sangat subjektif sekali sih penafsiran hukum itu. Sikap Risma tersebut cukup disayangkan oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Surabaya. Armuji menilai ekspresi Risma berlebihan dan dinilai naif karena soal aturan hukum masih bisa dibahas antar lembaga pemerintahan. Kalau ada pemikiran, oh ini mendorong-mendorong wali kota untuk bisa masuk, nggak ada sama sekali. Itu jauh dari pemikiran kita, itu sangat naif sekali. Janganlah kita berpikir seperti itu, semua itu mari kita selamatkan. Tapi dengan koridor-koridor yang tentunya ada aturannya. Rencananya dalam waktu dekat, DPRD bersama Pemkot Surabaya akan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk membahas pos anggaran ini. Wahyu Pratama, Surabaya.